Intro Selamat datang di channel belajar dari desa Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan cara edit foto kekinian Yang keren yaitu Dispersion Effect Yuk kita langsung saja Mulai Pertama kita harus punya aplikasinya Saya disini menggunakan PixArt Yang belum punya silahkan di download dulu Di market atau google playstore Kemudian kita buka aplikasi PixArt nya Ya setelah itu klik tanda plus di bawah Kemudian cari fotonya Foto mana yang mau di edit Ya ini dia fotonya Kemudian langsung saja klik Setelah itu klik efek Kemudian cari magic Kemudian pilih flora Maka otomatis gambarnya akan berubah seperti ini Lalu pilih alat Terus potong bebas Nah langsung kita zoom Kemudian pilih kuas Terus kita kuas atau tandain semuanya seleksi Seleksi semuanya Yang rapi ya Biar hasilnya juga bagus Terus seperti itu Hingga selesai Jika ada yang salah silahkan Hapus menggunakan tombol penghapus ini Biar rapi ya Kemudian Gunakan ukuran yang sesuai Biar memudahkan saat Menghapus Ataupun saat menguas Untuk melihat hasil seleksinya Kita klik Panah pojok kanan atas Kalau dirasa sudah rapi Kita klik simpan Dan selesai Setelah selesai Lalu kita cari background Buat background foto yang tadi Ya saya disini pilih yang putih Kemudian sesuaikan ukurannya Mau yang ukuran berapa Ya Kemudian klik Tambahkan foto Setelah itu Kita cari foto yang sudah kita simpan tadi Kemudian klik dan tambahkan Ya Kemudian kita atur Posisi dan ukurannya Yang sesuai Ya Kemudian checklist Kemudian Klik alat Lalu penyebaran Kemudian kita tandai Bagaimana yang mau dikasih Dispersion efek Kemudian klik panah di atas Kemudian Langsung kita atur Penyebarannya Dispersionnya Ukurannya Jaraknya Renggangnya Dan sebagainya Kita atur yang sesuai Dengan yang kita inginkan Seperti ini Setelah dirasa Sudah bagus Langsung saja Checklist Kemudian kita tambahkan Text Atau tulisan Sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian Pilih Jenis teks Yang kita Sukai Kemudian kasih warna Silahkan mau pilih Warna Apa Kalau mau dikasih warna Seperti ini Warna Warni Maka klik Tekstur Seperti ini Silahkan dipilih Kemudian Atur posisinya Sesuai dengan yang Diinginkan Ya Seperti ini Kita kasih Tulisan efek Kemudian kasih warna Mau warna Apa Saja Disini Saya coba Memberikan warna Gradasi Jadi Ada dua macam warna Nantinya Seperti ini Tinggal dipilih Mau warna Apa saja Sesuai dengan Yang diinginkan Ya Kita atur Sendiri Posisinya Sesuai dengan Yang kita inginkan Kemudian Kita kasih Logo PixArt Seperti ini Ya Seperti ini Tinggal atur Posisinya Sesuai dengan Yang kita inginkan Ya Setelah cocok Langsung klik OK Atau Checklist Kita klik Simpan Dan selesai Ini dia Hasilnya Ya Seperti ini Oke Demikianlah Hal-hal yang dapat Saya sampaikan Semoga menjadi Inspirasi Bagi Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih.